nih kasih gitu ya padahal sedekah itu akan bertambah harta kekayaan nah tuh dengerin tuh para perempuan tuh nah nih sekarang kita mau coba dengeran curhatan dulu nih ya ada curhat online dari jamaah islam itu indah yang sudah mengirimkan permasalahannya ke email kita sekarang kita mencoba menghubunginya coba kak apakah sudah tersambung assalamualaikum selamat pagi assalamualaikum gambarnya udah ada nih assalamualaikum mbak waalaikumsalam oh iya silahkan mbak curhatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz ustazah saya mau cerita saya seorang mualaf umur saya 21 tahun oke saya mempunyai calon pasangan yang bersifat otoriter dan pemarah dia seorang duda beranak dua dan sudah berpengalaman menikah dua kali dia banyak melarang ini itu tapi hati saya juga menentang saya wanita juga punya perasaan ustadz ustazah ya terus saya mencoba tetapi kalau kita lagi marahan saya block semua sosmednya karena saya ingin diam dulu tidak ingin memberontah iya daripada saya ikut emosi dan kalau dia marah pasti menggit-nggit masa lalu saya sebelum saya mau alap oke jujur saya paling benci banget kalau misalkan dia membahas masa lalu saya padahal pun saya juga gak pernah membahas masa lalu saya dia terserbaik salah di matanya berteman pun dibatasi iya terus bagaimana saya bingung sebagai seorang wanita oke karena kenapa pertanyaannya harus bagaimana sikap saya terhadap dia terus apakah tetap dilanjut hubungan saya ini karena saya takut ketika saatnya menikah kita malah saling menyiksa satu sama lain bahkan saya gak boleh ngapa-ngapain ustaz ustazah oke kita paham maksudnya mbak ya coba mbak dengerin dulu nih bicara masalah tentang mbak ini adalah mualaf ya baru belajar islam nah ini calon suami mbak ini adalah duda dua kali berarti dia udah punya pengalaman yang banyak ya mbak ya atas kegagalannya dan dia gak mau mungkin gagal lagi di mbak nah mungkin begitu mbak makanya dia hati-hati banget nih dijagain banget bukan begitu ustazah iya dong iya dong bener ya jadi dia lebih karena udah punya pengalaman yang dulunya nih banyak kesalahan oh gara-gara begini jadi begini gara-gara begini jadi begini nah mungkin dia karena sayangnya sama si mbaknya ini jadi banyak melarang aduh jangan sampai karena saya pengen serius jangan sampai jadi begini ah gitu mungkin ya overprotective jadi kesannya iya betul-betul gimana ustazah silahkan mbak yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah ketika suami atau calon suami laki-laki melindungi wanitanya itu adalah sesuatu yang sangat wajar dalam islam karena mungkin mbaknya juga baru belajar karena mbaknya mualaf kemudian yang kedua tidak dilarang bagi seorang suami untuk menentukan apa yang gak boleh dilakukannya termasuk membatasi pergaulan sang istri karena itu memang tugasnya suami untuk yang namanya menjaga keluarganya daripada api neraka cuma yang calon suaminya ya calon suaminya maksudnya ketika nanti bersuami suaminya kalau ngelarang ya yang kedua saya pengen nanya ke mbaknya terus kalau udah tau begitu kenapa mbak mau karena saya udah terlanjur sayang kenapa bisa terlanjur sayang karena gak mau mengulang-ulang masa lalu yang putus nyambung-putus nyambung oh mbaknya terlanjur sayang karena cuma pelarian karena gak mau putus nyambung-putus nyambung lagi gitu ya maksudnya pengen belajar setia gitu loh kenapa setia sebelum menikah jangan setia sebelum menikah setia itu nanti setelah menikah betul iya kalau belum menikah jangan setia dulu menjaga komitmen boleh tapi jangan terlalu setia lah nanti setelah menikah baru setia kenapa karena kita gak tau jodoh kita siapa sebelum kita akad nikah kita gak pernah tau bahkan yang sudah menikah pun dia gak kadang-kadang masih gak yakin ini jodoh saya bukannya gitu ya jadi jadi perlu ada yang namanya istikharah istikharah itu adalah meminta petunjuk kepada Allah ya Allah berikan sayang terbaik kalau ini yang terbaik mudahkan jalannya tapi kalau ini tidak bagus bagi saya bagi agama saya bagi keluarga saya bagi karir saya ke depannya maka ya Allah permudah saya untuk lepas darinya jadi kalau mau lanjut minta kemudahan untuk lanjut sama Allah semua Allah yang menentukan tapi kalau mau misalnya tidak lanjut minta juga petunjuk sama Allah nah ini satu lagi nih ya mungkin Pak Kiai jawab nih kalau misalnya dia kan bingung nih sekarang harus ngelakuin apa ada satu sifat yang paling dia kesal itu adalah suka mengungkit-ungkit masa lalu nah ini bagaimana Pak Kiai supaya calon suami ini gak pernah mengungkit lagi masa lalu tapi coba kalau bisa menata masa depan begitu loh Pak Kiai silahkan penjelasannya Pak Kiai ini karena baru calon baru calon tapi mbak juga harus bersyukur semoga calon suami ini tetap beriman bertakwa kepada Allah jadi menjaga ku'an fusakum wa'alikum na'rah dan yang kedua mbak juga bersyukur juga bahwa ada istilah get one buy buy one buy one get three ya jadi buy one get two beli beli satu kemudian dapat dua dan berikutnya bahwa ada Jadi dengan mulai kekayaannya dengan kecantikannya juga dengan keturunannya tetapi yang terpenting Pak Kiai Isam ya ya Ustazah Luluh dengan agamanya fazbar taribat siadak silahkan Anda pilih agamanya bahwa agama itu bisa dunia itu bisa digenggam di tangan kita nah ada satu hadis nabi mengatakan jadi punya istri yang soleha amin dong macam mbak punya suami yang soleh mudah-mudahan ada istilah Quran mengatakan jadi a good husband makes a good wife a good wife is a good price for husband amin dong amin mudah-mudahan berkah jadi Masya Allah tuh mbak ya mbak pokoknya sekarang gini aja mbak kan masih muda ya mbak ya banyakin aja tadi istihkoro seperti kata guru-guru kita ya ikutin kajian-kajian nonton Islam itu indah biar imannya mbak juga kuat dulu karena di Islam itu mbak wanita itu sangat-sangat-sangat dimuliakan seperti hari ini kita lagi bahas nih ya jadi gak mau kalau misalnya perempuan itu sampai kenapa-napa gak mau sampai tersakiti jadi sama-sama belajar lagi nih supaya mendapatkan keluarga yang sakinah mawadawarohma makasih banyak ya mbak ya mbak gimana sudah puaskah dengan jawaban guru-guru kita Alhamdulillah sudah puas iya makasih mbak sekarang senyum untuk gak kelihatan pakai masker makasih ya mbak Assalamualaikum 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 Sangat betul sekali betul betul cemburu yang tidak yang tidak cemburu buta cemburu yang positif penjelasannya panjang atau pendek kita ikuti yang satu ini panjang berarti setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax